Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadiri wa sirli amri Wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah SWT Terkhusus para Ibu-ibu Umahat dan akhwat Kita bersyukur karena kita bisa melanjutkan kajian kita Kajian fikih wanita Yaitu kajian kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sayyid al-Khawli Fiqhu al-mar'atil muslimah Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan mudahkan kita untuk mengamalkannya dan mendakwakkannya Dan salat dan salam semoga senantiasa tercurah Karibaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW Dan juga kepada keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau dan semua umat beliau Yang setia melaksanakan ajaran Tuntunan Sunnah baginda Rasulullah SAW Pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah SWT Kita sudah menjelaskan pada kesempatan yang lalu Tentang rukun iman yang ketiga dan keempat Yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Dan beriman kepada para Nabi dan Rasulullah SWT Sekarang kita akan membahas tentang Dua rukun iman terakhir Yaitu Beriman kepada hari akhir Dan beriman kepada takdir baik dan buruk Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Rukun iman yang kelima yaitu Al-iman bil-yaumil akhir Beriman kepada hari akhir Apa itu hari akhir? Hari akhir itu Memiliki dua makna Bisa dimaksudkan hari akhir itu adalah Hari hancurnya alam semesta ini Hari hancurnya dunia ini dengan segala isinya Karena itu Dikatakan tidak ada hari sesudahnya Karena dia hari akhir Kemudian Bisa juga dimaknai hari akhir itu adalah Hari Berbangkit sesudah manusia Selesai Dari alam barzakh Mereka Dibangkitkan kembali Dikumpulkan di padang mahsyar Mereka melalui Hisab Mizan Dan seterusnya Mereka berakhir Imma Ilan nar Aul ilal jannah Karena itu Kalau ditanya apa itu Beriman kepada hari akhir Maka Bisa dikatakan bahwa Al-iman Bil-yaumil akhir Hua Al-iman Bikulli ma akhbara bihi Allah subhanahu wa ta'ala Fi kitabihi wa akhbara bihi Rasuluhu Sallallahu alaihi wa sallam Beriman kepada hari akhir itu Adalah Meyakini Mengimani Dengan Kuat Semua yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadisnya Mimma yaku nubadal maut Mengimani semuanya Yang disampaikan Dalam Al-Quran Disampaikan oleh Rasulullah Terkait Semua Yang Mimma yaku nubadal maut Semua Yang terjadi Sesudah Kematian Yaitu Berupa Fitnatul Qubur Fitnah Kubur Kemudian ada Azab Kubur Kemudian ada Nekmat Kubur Ada juga Hari Berbangkit Kemudian ada Hari Dikumpulkan Kemudian adanya As-Suhuf Yaitu Kitab Catatan Amal Kemudian ada Hisab Ada Mizan Timbangan Amal Perbuatan Manusia Dan ada Haut Telaga Para Nabi Kemudian ada Sirot Ada Jembatan Dan ada Syafaat Para Nabi Para Rasul Orang-orang Soleh Dan lain-lain Kemudian ada Sorga Ada Neraka Wa ma'adda Allah Li ahlihima Jami'an Dan Apa yang Disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi Penghuni Sorga Maupun Penghuni Neraka Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Beriman Kepada Hari Akhir Adalah Merupakan Salah Satu Rukun Iman Kita Wajib Meyakini Hal Tersebut Kita Wajib Beriman Kepada Hari Akhir Dan Orang Yang Mengingkari Adanya Hari Akhir Adalah Orang Yang Sudah Jatuh Kepada Kekufuran Adanya Hari Akhir Itu Bisa Ditunjukkan Dalam Banyak Dalil Dan Juga Bisa Kita Pahami Berdasarkan Logika Kalau Berdasarkan Dalil-dalil Yang Ada Baik Dari Al-Quran Maupun Hadis Maka Banyak Sekali Modelnya Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kepada Manusia Tentang Adanya Hari Akhir Di Antaranya Adalah Ada Dengan Bersumpah Dengan Bersumpah Bahwa Hari Akhir Itu Ada Sumpah Itu Dilakukan Adalah Menunjukkan Satu Kepastian Satu Kebenaran Tidak Mungkin Seseorang Mau Bersumpah Kalau Yang Disampaikannya Itu Adalah Tidak Benar Sama Dengan Kalau Dia Bersumpah Sumpah Palsu Sama Dengan Itu Adalah Melakukan Dosa Besar Melakukan Pembohongan Dan Al-Quran Allah Tentu Mustahil Melakukan Pembohongan Maka Dalam Al-Quran Allah Memerintahkan Nabinya Untuk Bersumpah Bahwa Hari Akhir Itu Ada Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Sebagaimana Disebutkan Dalam Surat At-Tagobun Ayat 7 Allah Subhanahu Berfirman A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Zaman Lathina Kafaru Allay Yuba'athu Qul Bala Warabbi Latuba'athun Thumma Latunabba'un Bima Amiltum Wadhalika Al-Allah Yasir Orang-orang Kafir Itu Mengira Bahwa Mereka Kelak Tidak Akan Dibangkitkan Maka Katakanlah Wai Muhammad Bala Sekali Kali Tidak Sungguh Keyakinan Kalian Itu Adalah Keyakinan Yang Salah Bala Warabbi Demi Tuhanku Aku Bersumpah Demi Tuhanku Sungguh Kalian Nanti Pasti Akan Dibangkitkan Summalatun Abba'un Dan Kalian Pasti Akan Diberitakan Kepada Kalian Tentang Apa Yang Sudah Kalian Perbuat Selama Kalian Hidup Di Dunia Wadhalika Alallahi Yasir Dan Membangkitkan Umat manusia Bagi Allah Itu adalah Suatu yang Sangat Simple Sangat Mudah Dan Gampang Jadi Jadi dalam Ayat Ini Nabi Sallallahu Bersumpah Menjelaskan Bahwa Kebangkitan Itu adalah Suatu yang Pasti Dan Itu Membatalkan Keyakinan Orang-orang Kafir Yang Kedua Bagaimana Model Penjelasan Tentang Kepastian Adanya Hari Akhir Maka Disebutkan Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Menciptakan Manusia Dari Yang Sebelumnya Tidak ada Allah Sudah Menghidupkan Dan Menciptakan Manusia Menciptakan Makhluk Dari yang Sebelumnya Tidak ada Menjadi ada Itulah Ketika Kita hidup Di dunia Sebelumnya Sebelum Kita hidup Kita Belum Pernah Hidup Sebelum Kita Dilahirkan Oleh Orang tua Kita Kemudian Allah Ciptakan Dan lahirlah Kita Kemudian Kita Mati Dan Membangkitkan Menghidupkan Orang Yang Sudah Pernah Hidup Itu Adalah Sesuatu Yang Lebih Mudah Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Tentu Menghidupkan Pertama Sekali Ini Adalah Tentu Perbandingan Perbandingan Secara Logika Manusia Ya Membuat Sesuatu Yang Pertama Sekali Itu Adalah Suatu Yang Sulit Ya Merintis Merintis Sesuatu Itu Biasanya Adalah Lebih Sulit Daripada Meneruskan Merintis Pembangunan Sekolah Itu Lebih Sulit Daripada Melanjutkan Pembangunan Sekolah Demikian Juga Dalam hal Penciptaan Makhluk Karena Itu Maka Kita Harus Meyakini Hari Akhir Itu Adalah Ada Hari Berbangkit Itu Adalah Ada Dan Itu Suatu Yang Mudah Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hal Tersebut Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Maryam Ayat 66 67 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Manusia Berkata Apakah Kalau Nanti Aku Dimatikan Aku Akan Dihidupkan Kembali Ini Adalah Pertanyaan Manusia Yang Dikisahkan Dalam Al-Quran Adanya Keraguan Pertanyaan Apakah Dia Akan Dibangkitkan Sesudah Dia Mati Maka Dijawab Awal Ayat Kurul Insan Mengapalah Manusia Tidak Memperhatikan Tidak Mengingat Tidak Menyadari Bahwa Kami Sebelumnya Sudah Menciptakannya Dari Ketiadaan Dari Suatu Yang Tidak Ada Diciptakan Menjadi Ada Maka Menghidupkan Suatu Yang Sebelumnya Ada Maka Itu Adalah Suatu Yang Lebih Mudah Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Juga Dalam Al-Quran Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Semua Yang Allah Ciptakan Semua Yang Allah Adakan Itu Memiliki Hikmah Memiliki Tujuan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mustahil Menciptakan Sesuatu Untuk Tujuan Yang Sia-sia Untuk Sesuatu Yang Tidak Ada Tujuannya Manfaatnya Sama Sekali Dan Itu Adalah Suatu Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Bijaksana Sebagaimana Ditegaskan Dalam Al-Quran Seperti Surat Al-Qiyamah Ayat 36 Allah Mengatakan Ayah Ayah Apakah Manusia Mengira Bahwa Mereka Akan Dibiarkan Begitu Saja Sudah Mereka Wafat Tidak Ada Pembalasan Tentu Itu Adalah Suatu Yang Tidak Mungkin Bagi Allah Tayyip Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Lanjutkan Sesudah Pesan-pesan Berikut Ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Terkhusus Kaum Umahad Kaum Ibu Yang Menyaksikan Acara Ini Yaitu Acara Kajian Fikhul Mar'atil Muslimah Kajian Fikih Wanita Kajian Kitab Yang Ditulis Oleh Syekh Muhammad Bin Sayyid Al-Khawli Kita Membahas Tentang Beriman Kepada Hari Akhir Kita Sudah Menjelaskan Tadi Pengertian Dari Beriman Kepada Hari Akhir Dan Juga Bukti Dan Dalil Hari Akhir Itu Ada Secara Nas Tadi Sudah Kita Sebutkan Juga Secara Logika Itu Bisa Kita Pahami Dan Kita Terima Bahwa Hari Akhir Itu Adalah Suatu Yang Ada Kenapa Karena Ketika Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Melihat Ada Orang Baik Ada Orang Tidak Baik Orang Buruk Ada Orang Yang Melaksanakan Perintah Allah Perintah Rasul Dan Ada Yang Bermaksiat Durhaka Kepada Perintah Allah Dan Rasul Tidak Melaksanakan Perintah Allah Dan Rasul Maka Secara Logika Tidak Mungkin Nanti Manusia Tidak Akan Mendapatkan Balasan Atas Apa Yang Sudah Mereka Lakukan Di Dunia Ini Tentu Semua Kita Meyakini Al-Jaza Min Jinsil Amal Bahwa Balasan Itu Tergantung Amalan Kita Perbuatan Kita In Khairan Fakhairun Wa Insharran Fasharun Kalau Baik Yang Kita Lakukan Maka Baik Balasannya Kalau Buruk Yang Kita Lakukan Maka Buruk Balasannya Dan Tentu Sangat Tidak Bijak Tidak Adil Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Manusia Di Dunia Ini Ada Yang Melaksanakan Perintahnya Kalau Nanti Mereka Tidak Mendapatkan Balasan Di Akhirat Balasan Kebaikan Dan Juga Bagi Yang Buruk Tidak Mendapatkan Balasan Tentu Itu Adalah Suatu Yang Mustahil Ini Secara Logika Yang Menunjukkan Bahwa Hari Akhir Itu Adalah Bisa Kita Terima Dan Kita Yakini Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kalau kita Perhatikan Ayat-ayat Al-Quran Maka Disana Kita Dapati Beberapa Ayat Yang Menyebutkan Bahasa La La Tidak Tidak Ada Keraguan Padanya Dan Ternyata Ada Tiga Hal Disebutkan Dalam Al-Quran Yang Tidak Ada Keraguan Padanya Yang Pertama Adalah Al-Quran Al-Quran Menjelaskan Bahwa Al-Quran Itu Tidak Ada Keraguan Terkait Kebenaran Isi Al-Quran Bahwa Al-Quran Itu Adalah Kitab Suci Kalamullah Merupakan Wahyu Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merupakan Pedoman Hidup Bagi Seluruh Umat Manusia Dan Disebutkan Tidak Ada Keraguan Padanya Maka Wajiblah Bagi Semua Orang Untuk Beriman Kepada Al-Quran Dan Menjadikannya Sebagai Pedoman Hidup Sudah Banyak Orang Yang Mencoba Untuk Menandingi Al-Quran Karena Memang Al-Quran Menantang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Al-Quran Menantang Untuk Silahkan Coba Untuk Membuat Tandingan Al-Quran Dan Banyak Orang Yang Mencoba Melakukannya Dan Ternyata Sia-sia Justru Bukan Dikagumi Oleh Kaumnya Justru Ditertawakan Oleh Kaumnya Sendiri Seperti Yang Pernah Terjadi Di Masa Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu Seorang Yang Mengaku Nabi Yaitu Musa Ilamah Al-Kadzab Dan Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Al-Quran La Raibafih Itu Seperti Disebutkan Di Ayat Kedua Dari Surat Al-Baqarah Alif Alif Al-Mim Dan Surat Yunus Ayat 37 Jadi Ada Tiga Ayat Menunjukkan Dan Menegaskan Al-Quran Itu Adalah Benar-benar Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Harus Kita Imani Dan Pedomani Kemudian Yang Kedua Yang Disebutkan La Raibafih Dalam Al-Quran Tidak Ada Keraguan Padanya Itu Adalah Sangat Benar Yaitu Tentang Hari Akhir Yaitu Hari Kiamat Dan Di Dalam Al-Quran Disebutkan Sebanyak Sepuluh Kali Disebutkan Dalam Sepuluh Ayat Kalau Tadi Tentang Kebenaran Al-Quran Disebutkan Dalam Tiga Ayat Kalau Tentang Kebenaran Adanya Hari Kiamat Hari Akhir Itu Disebutkan Dalam Sepuluh Ayat Di Antaranya Adalah Dalam Surat An-Nisa Dalam Surat An-Nisa Ayat 87 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Allah La Ilaha Ilahu Laijma'annakum Ila Yawmil Qiyamah La Rayba Fih Wa Man Asdaku Min Allah Haditha Allah Yang Zat Tidak Ada Sesembahan Selain Allah Laijma'annakum Sungguh Pasti Allah Akan Mengumpulkan Kalian Pada Hari Kiamat Yang Tidak Ada Keraguan Padanya Wa Man Asdaku Min Allah Haditha Dan Siapakah Yang Lebih Benar Lebih Jujur Ucapannya Perkataannya Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Disebutkan Dalam Sepuluh Ayat Seperti Surat An-Nisa Ayat 87 Ali Imran Ayat 25 Al-An'am Ayat 12 Dan Serusnya Ini perkara Yang kedua Hal kedua Yang disebutkan Dalam Al-Quran Tidak Ada Keraguan Padanya Dan Yang ketiga Adalah Tentang Kematian Al-Maud Tentang Kematian Ini disebutkan Dalam Al-Quran Dalam Satu Ayat Yaitu Surat Al-Isra Ayat 99 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Awalam Yara'u An-Nallaha Alladhi Khalaq Assamawati Wal-Arad Qadirun Ala Ayy Yakhluq Mithlahum Wa Ja'ala Lahum Ajal La Rayba Fih Faba Zalimuna Illa Kufura Awalam Yara'u Tidakkah Mengapakah Mereka Tidak Memperhatikan Tidak Melihat Bukankah Mereka Melihat bahwa Allah itu Qadir Allah itu Mampu Untuk Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Allah itu Mampu Untuk Ala Ayy Yakhluq Mislahum Mampu Untuk Menciptakan Manusia Menciptakan Seperti Mereka Seperti Manusia Dan Allah itu Sudah Menjadikan Ajal Menjadikan Untuk Manusia itu Menjadikan Ajal Yaitu Kematian Untuk Mereka Yang tidak Ada Keraguan Padanya Fahba Zolimun Dan Orang-orang Zolim Enggan Untuk Mengimani Dan Meyakini Hal Tersebut Mereka Tetap Dalam Kekufuran Jadi Terkait Dengan Al-Quran Ditegaskan Dalam Tiga Ayat Terkait Dengan Hari Kiamat Hari Akhir Ditegaskan Dalam Sepuluh Ayat Dan Terkait Dengan Kematian Ditegaskan Dalam Satu Ayat Tidak Ada Keraguan Padanya Mengapa Bisa Demikian Perbedaan Jumlah Penegasan Ini Maka Kalau Kita Perhatikan Diantara Hikmahnya Kemungkinan Adalah Kematian Disebutkan Hanya Satu Kali Dalam Ayat Al-Quran Tentang La Raibafi Itu Adalah Karena Kita Semuanya Manusia Bisa Melihat Dengan Mata Kepala Kita Bahwa Memang Kematian Itu Ada Kematian Kematian Itu Bahkan Sering Kita Lihat Di Depan Mata Kita Sendiri Karena Itu Tidak Perlu Banyak Ayat Menjelaskan Hal Tersebut Cukup Ditegaskan Dalam Satu Ayat La Raibafi Dan Dengan Demikian Manusia Yang Masih Ada Masih Ada Keraguan Tentang Hal Tersebut Maka Diharapkan Yakin Dan Hilang Keraguannya Kemudian Terkait Dengan Al-Quran Disebutkan Tiga Kali Karena Sepertinya Antara Orang Yang Ragu Tentang Kematian Dan Ragu Tentang Al-Quran Lebih Banyak Orang Yang Ragu Tentang Al-Quran Karena Itu Lebih Banyak Ditegaskan Tentang Kebenaran Al-Quran Disebutkan Sebanyak Tiga Kali Dengan Kata Laroibafih Kemudian Tentang Hari Akhir Tentang Hari Kiamat Disebutkan Sebanyak Ditegaskan Dalam Al-Quran Sebanyak Sepuluh Ayat Maka Itu Menunjukkan Lebih Banyak Orang Yang Mengingkari Hari Kiamat Hari Akhir Ketimbang Orang Yang Mengingkari Al-Quran Karena Itu Perlu Ditegaskan Sebanyak Sepuluh Kali Jadi Dari Situ Kita Wajib Untuk Beriman Kepada Hari Akhir Selanjutnya Adalah Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Buah Dan Manfaat Dari Kita Beriman Kepada Hari Akhir Apa Buahnya Apa Manfaatnya Dan Apa Hikmahnya Diantara Buahnya Manfaatnya Hikmahnya Adalah Agar Manusia Itu Mereka Semangat Untuk Mempersiapkan Diri Mereka Menghadapi Hari Akhir Hari Kiamat Hari Berbangkit Ketika Mereka Sudah Mempelajari Tentang Hari Hari Kiamat Hari Berbangkit Mereka Mengetahuinya Memahami Dan Meyakininya Bahwa Kelak Mereka Akan Dibangkitkan Disebutkan Dalam Hadis Manusia Itu Kelak Akan Dibangkitkan Hufatan Orotan Gurlan Manusia Itu Dibangkitkan Dalam Keadaan Hufat Tidak Memakai Alas Kaki Orotan Dalam Keadaan Telanjang Gurlan Dalam Keadaan Tidak Dikhitan Kalau Kita Membaca Ayat Ayat Hadis Hadis Tentang Hari Berbangkit Maka Kita Akan Ya Kita Akan Khawatir Kalau Kita Bertemu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Tidak Baik Justru Ditimbang Amalan Kita Lebih Banyak Yang Buruknya Dan Kela Kita Akan Ketika Melewati Jembatan Titik Sirot Kita Bisa Mungkin Tergelincir Karena Kita Lebih Banyak Amal Buruk Kita Maka Ketika Kita Membaca Hal-hal Ini Maka Kita Akan Khawatir Takut Melakukan Perbuatan Mungkar Karena Itu Kita Akan Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Kepada Kita Dan Meninggalkan Apa yang Dilarang Kepada Kita Allah Subhanahu Ta'ala Menegaskan Dalam Al-Quran Tentang Janji Allah Pada orang Yang beriman Dan janji Allah Pada orang Kafir Maka Ada pun Orang Orang Yang Melakukan Perbuatan Yang Melampaui Batas Perbuatan Kesyirikan Kemaksiatan Kedoliman Dan Dia Lebih Mengutamakan Kehidupan Dunia Daripada Kehidupan Akhirat Maka Sungguh Tempatnya Kela Adalah Dalam Neraka Dan Sebaliknya Orang Yang Takut Terhadap Kedudukan Tuhannya Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Bisa Mengangkauan Nafsunya Maka Sungguh Tempatnya Adalah Sorga Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Dahulu Kita Akan Lanjutkan Sesudah Pesan-pesan Berikut Ini Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Pemirsa Semuanya Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkhusus Kaum Ibu Para Umahat Para Akhwat Kita Masih Di Pembahasan Beriman Kepada Hari Akhir Dan Sekarang Di Pembahasan Hikmah Manfaat Buah Dari Beriman Kepada Hari Akhir Yang Pertama Tadi Kita Sebutkan Adalah Ketika Seorang Sudah Meyakini Adanya Hari Akhir Itu Maka Dia Akan Semangat Untuk Melaksanakan Ketaatan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Akan Bersiap Untuk Menghadapi Hari Akhir Yang Kedua Orang Yang Beriman Kepada Hari Akhir Itu Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Bertakwa Dia Akan Menjadi Orang Yang Bertakwa Yang Pertama Dia Akan Bagus Akhlaknya Dalam Hadis Disebutkan Alah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bahwa Orang Yang Paling Dekat Nanti Kedudukannya Di Akhirat Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Adalah Orang Yang Paling Bagus Akhlaknya Maka Orang Yang Beriman Kepada Hari Akhir Dia Meyakini Nanti Ada Sorga Ada Neraka Fariikum Fil Jannah Fariikum Fis Sa'ir Manusia Itu Hanya Ada Dua Saja Pilihannya Imma Fariikum Fil Jannah Satu Kelompok Masuk Sorga Wafariikum Fis Sa'ir Satu Kelompok Masuk Neraka Mudah-mudahan Kita Termasuk Dari Kelompok Yang Masuk Sorga Dan Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Dikumpulkan Bersama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Jadi Yang Pertama Orang Yang Meyakini Hari Akhir Itu Dia Akan Menjadi Orang Yang Bertakwa Dan Dia Akan Menjaga Akhlak Nya Dia Tidak Suka Berdusta Dia Tidak Akan Melakukan Hal-hal Sipat-sipat Tercelak Yang Kedua Orang Yang Bertakwa Itu Tentu Dia Akan Suka Berderma Suka Bersedekah Suka Membantu Karena Rasulullah Rasulullah Sallallahu Menyebutkan Dalam Hadisnya Jagalah Diri Kalian Itta Kunnar Walau Bishikil Amfus Walau Bishikil Tamri Jagalah Diri Kalian Dari Api Neraka Walaupun Dengan Sepotong Buah Kurma Atau Sebelah Atau Sebiji Buah Kurma Yaitu Maksudnya Adalah Dengan Menyedekahkan Kurma Kepada Orang Lain Tidak Hanya Kurma Tapi Tentu Berlaku Kepada Semua Hal Yang Bisa Disedekahkan Apakah Makanan Apakah Pakaian Apakah Minuman Uang Dan Seterusnya Jadi Orang Yang Yang Beriman Kepada Hari Akhir Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Suka Berderma Menjadi Orang Yang Dormawan Suka Membantu Dan Suka Bersedekah Dan Seterusnya Kemudian Yang Ketiga Orang Yang Beriman Kepada Hari Akhir Maka Dia Akan Menunaikan Amanah Dia Akan Memberikan Hak Orang Lain Dia Tidak Akan Mengambil Hak Orang Lain Karena Di akhirat Kelak Akan Ada Hari Kisos Kelak Nanti Akan Ada Waktu Bagi Orang Yang Dulu Di dunia Diambil Haknya Maka Di saat Itu Nanti Di akhirat Dia Bisa Meminta Haknya Kepada Orang Yang Sudah Mengambil Haknya Dulu Di dunia Karena Itu Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Bertanya Kepada Sahabat Wahai Sahabatku Atad Derun Amanil Muflis Taukah Kalian Siapa Orang Yang Bangkrut Itu Siapa Orang Yang Bangkrut Muflis Maka Dijawab Oleh Sahabat Mereka Mengatakan Bahwa Orang Yang Bangkrut Itu Alladhi Lama Lalahu Yang Tidak Punya Harta Yang Habis Hartanya Itulah Orang Yang Bangkrut Maka Dijawab Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Orang Yang Bangkrut Itu Adalah Orang Yang Kelak Di Akhirat Dia Memiliki Banyak Amalan Memiliki Banyak Pahala Namun Ternyata Pahalanya Itu Habis Habis Diambil Orang Lain Dipindahkan Kepada Orang Lain Karena Dia Saat Di Dunia Sudah Menjolimi Ini Memukul Itu Mengambil Hak Sifulan Dan Selanjutnya Melakukan Banyak Kesalahan Kepada Orang Lain Maka Akhirnya Pahala Yang Banyak Itu Habis Dan Ketika Habis Tidak Cukup Hanya Sampai Disitu Bahkan Orang Yang Meminta Haknya Dulu Di Dunia Karena Tidak Ada Lagi Pahala Orang Tersebut Maka Dosanya Yang Ditimpakan Kepada Orang Sudah Menjoliminya Maka 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 Itulah Orang Yang Muflis Orang Yang Bangkrut Karena Itu Orang Yang Beriman Kepada Hari Akhir Maka Dia Tidak Akan Mau Menjolimi Orang Lain Tidak Akan Akan Mencuri Tidak Akan Akan Merampok Tidak Akan Mau Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara Yang Zolim Karena Dia Tahu Nanti Ada Hari Akhir Hari Pembalasan Yang Hari Pembalasan Itu Adalah Hari Pengadilan Dan Pengadilan Yang Paling Adil Itulah Nanti Pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Orang Yang Bertakwa Itu Juga Tentu Dia Tidak Akan Melakukan Perbuatan Perbuatan Kriminal Dia Tidak Akan Melakukan Pembunuhan Tidak Akan Melakukan Pencurian Sehingga Dengan Ketakwaan Maka Orang Akan Menjauhi Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Ketakwaan Itu Salah Satunya Adalah Karena Dia Meyakini Adanya Hari Akhir Kemudian Yang Ketiga Diantara Hikmahnya Juga Diantara Buah Manfaat Dari Beriman Kepada Hari Akhir Adalah Tasliyatul Mu'min Amma Yafutu'an Hufid Dunya Yaitu Menjadi Hiburan Bagi Orang Beriman Atas 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 Apa Yang Terlewat Yang Terlewat Darinya Ketika Dia Masih Hidup Di Dunia Dari Urusan Dan Masalah Dunia Sesuatu Yang Hilang Dari Diri Kita Orang Beriman Ketika Masih Hidup Di Dunia Apakah Itu Nikmat Kita Punya Harta Dicuri Oleh Orang Lain Atau Rusak Atau Kita Punya Keluarga Punya Anak Masih Kecil Kemudian Diambil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Adalah Semua Itu Adalah Titipan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Semuanya Hakikatnya Adalah Milik Allah Dititipkan Kepada Kita Ketika Yang Punya Mengambil Maka Orang Beriman Menerimanya Dengan Lapang Dada Menerimanya Dengan Ikhlas Dengan Ridho Dan Dia Yakin Kelak Di Akhirat Orang Yang Bersabar Akan Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang Yang Rumah Terbakar Kodar Allah Orang Yang Hartanya Dimaling Dirampok Dirampas Kemudian Ada Anaknya Mungkin Yang Wafat Ya Dan Dia Terima Dengan Lapang Dada Dan Dia Kela Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang Beriman Itu Tidak Stres Dengan Apa Musibah Yang Dihadapi Di Dunia Karena Itu Rasulullah Sallallahu A.S. Mengatakan Dalam Sebuah Hadisnya Aja Bandi Amril Mumin Inna Amrohu Kullahu Khair Aku Kagum Salud Bangga Dengan Keadaan Orang Yang Beriman Kenapa Demikian Karena Semua Keadaannya Itu Bagus Bagaimana Itu Karena Ketika Dia Mendapatkan Kenikmatan Kalau Dia Mendapatkan Kebaikan Maka Dia Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Kebaikan Baginya Orang Yang Bersyukur Akan Dibalas Kebaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Inshaqartum Lazidannakum Kalau Kalian Bersyukur Sungguh Aku Akan Menambah Ni'matku Kepada Kalian Dan Dilanjutkan Oleh Rasulullah Wa Ida Sobat Hudra Sobar Fa Kana Khairan Lahu Kalau Dia Mendapatkan Ujian Cobaan Musibah Dan Dia Pun Bersabar Maka Sungguh Itu Adalah Kebaikan Pahala Yang Besar Buatnya Dan Orang Yang Bisa Bersabar Tetkala Musibah Menimpanya Diantaranya Adalah Karena Orang Tersebut Beriman Kepada Hari Akhir Beriman Bahwa Nanti Ada Hidup Sesudah Mati Ada Ada Mati Sesudah Hidup Dan Ada Hidup Kembali Sesudah Kita Mati Kita Akan Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Balasan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Tad Tad Kala Kita Hidup Di Dunia Maka Barang Siapa Yang Melakukan Kebaikan Di Dunia Walaupun Kecil Sekecil Apapun Itu Maka Kelak Dia Akan Mendapatkan Balasannya Melihat Balasannya Di Akhirat Balasan Kebaikan Dan Sebaliknya Siapa Yang Melakukan Amalan Keburukan Sekecil Apapun Itu Kelak Dia Akan Mendapatkan Balasan Keburukan Juga Di Akhirat Karena Itu Orang Yang Beriman Orang Yang Beriman Kepada Hari Akhir Dia Tidak Akan Galau Dia Tidak Akan Stress Dia Tidak Akan Terlalu Sedih Dengan Apa Yang Menimpanya Berupa Musibah Wujian Dan Cobaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Taib Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Dia Pembahasan Kita Tentang Beriman Kepada Hari Akhir Yaitu Tentang Apa Itu Beriman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Hari Akhir Adalah Meyakini Dengan Seyakin Yakin Atas Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Dan Rasulnya Tentang Apa-apa Yang Terjadi Sesudah Mati Berupa Kebangkitan Kemudian Adanya Masyar Adanya Mizan Adanya Hisab Sirat Sorga Dan Neraka Dan Seterusnya Kemudian Tentang Dalil Wajibnya Kita Beriman Kepada Hari Akhir Beriman Kepada Hari Akhir Disebutkan Dalam Banyak Nas Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Hadis Rasulullah S.A.W. Dan Juga Diterima Secara Logika Secara Akal Dan Juga Dalam Al-Quran Ada Tiga Hal Yang Dijelaskan Dengan Bahasa Narasi La Ruhi Bafi Tidak Ada Keraguan Padanya Diantaranya Adalah Tentang Adanya Hari Akhir Dan Adanya Kematian Kemudian Terakhir Kita Juga Jelaskan Tentang Hikmah Kita Beriman Kepada Hari Akhir Diantaranya Adalah Kita Menjadi Orang Yang Bersiap Menghadapi Kematian Menghadapi Hari Akhir Bertemu Dengan Allah S.W.T Bersiap Untuk Ditimbang Amalan Kita Bersiap Nanti Kita Akan Dihisap Amalan Kita Dan Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Dan Kita Menjadi Orang Yang Sabar Atas Apa Yang Menimpa Kita Berupa Ujian Dan Musibah Dari Allah S.W.T Demikian Pemirsa Yang Dimulikan Allah S.W.T Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan Kurang Maaf Wassalamualaikum Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh